KABAR MENGEJUKAN Di laga itulah, Levi Madinda terakhir kali membela Persib dan harus kembali ke klub lamanya, Johor Darul Taksib. Memang kita ketahui, Levi Madinda berstatus sebagai pemain pinjaman di Persib Bandung. Tentunya, kepergian Levi Madinda membuat bobotoh dan bahkan pemain Persib seperti Rejaldi yang usah kecewa. Karena kita ketahui, pemain asal Gabon ini sangat memberikan warna untuk Persib Bandung yang meraih tren positif. Dengan kepergian Levi itu, Persib Bandung harus gerak cepat untuk merekrut pemain asing karena busa transfer paru musim akan ditutup sebentar lagi. Ya walau Persib Bandung masih mempunyai pemain asing seperti Tehron Del Pino. Tetapi, para bobotoh banyak yang berharap dengan mantang pemain Juventus, Stefano Beltran, yang ingin menggantikan Levi Madinda. Bahkan ada rumor yang beredar bahwa pemain Juventus ini sudah tiba di Bandung. Karena banyak rumor yang beredar, pemain Italia tersebut akan bergabung ke Persib Bandung. Tentu kita tinggal menunggu saja. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada kabar resmi dari pihak manajemen Persib Bandung. Siapapun pemainnya, semoga saja dapat membawa kontribusi yang baik bagi tim Pangeran Biru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!